Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat audio desu dimanapun anda berada kembali lagi di channelnya n media official dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahuwata'ala dan pada kesempatan kali ini pula ke saya ingin membalas salah satu komentar daripada temen saya yang ia ingin dibuatkan video yaitu dia mempunyai permasalahan yaitu di the trim pot ya trim pot settingan DCO pada driver power pernamek tersebut yaitu keluhannya katanya dia tidak bisa menyetel ataupun alias trim potnya itu tidak berfungsi walaupun dia sudah ya diputar-putar gitu kan tapi si trim pot tersebut tidak mau berfungsi dengan baik Oke di sini saya akan bahas dan sebelum saya lanjut ke tutorialnya mungkin buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan setelah saya perhatikan dripper apa dripper power namek yang versi ini ternyata tidak ada bedanya ya dengan versi yang lama ataupun yang standar cuma di sini dia sistemnya itu sudah menggunakan terimpor dan untuk penggunaan resistor DCO nya juga disini sudah menggunakan resistor yang bernilai 47k kalau yang di versi standar atau di versi lama dia masih menggunakan yang 15k oke bisa teman-teman perhatikan disini saya ada dua gambaran ya dripper power namek yang versi sekarang yang sudah menggunakan trimpot dan versi yang lama yang belum menggunakan trimpot oke di sini bisa teman-teman perhatikan dripper power namek yang standar yang berwarna merah dan dripper power namek yang versi yang versi sekarang yang sudah menggunakan trimpot setelah saya perhatikan disini tidak ada bedanya sama sekali hanya yang versi sekarang dia hanya menambahkan trimpot dan untuk resistor DCO nya pun dia sudah menggunakan 47k namun pada dripper power yang lama namek yang lama alias namek yang standar karena resistor DCO nya itu masih menggunakan yang 15k dan dia belum menggunakan trimpot tapi di sini saya apa menurut saya tidak ada bedanya sama sekali ya lor hanya ya itu tadi cuma merubah apa cuma menambahkan trimpot dan merubah nilai resistor DCO nya saja itu untuk versi dripper power namek yang sekarang ini oke kita kembali lagi ke permasalahan atau pembahasan mengenai pertanyaan ya daripada salah satu teman saya yang katanya dia punya permasalahan yaitu tidak bisa menyetel DCO atau si trimpot nya itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan disini saya akan coba jelaskan karena kemarin saya sempet otak-atik ya tapi buku ya apa bukan di dripper yang ini sih sebenarnya yang kemarin saya coba utak-atik itu di dripper namek yang standar karena ya sama saja sih menurut saya sama saja dripper yang apa dripper power namek yang standar dengan dripper power namek yang sekarang itu menurut saya kemanya sama saja yaitu tadi cuma di apa ada penambahan di salah satu trimpot dan di resistor DCO nya dia sudah menggunakan ukuran yang 47k oke di sini saya akan langsung bahas kenapa si trimpot tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik ya alasannya itu ya karena si resistor DCO nya itu kan sudah dirubah ya nilainya itu kan sudah dibesarkan 47k dan di tahanan yang awal dia menggunakan salah satu diode thinner yang bernilai 12 volt ya sebelum masuk trimpot ya ditahan dulu oleh diode thinner yang bernilai 12 volt dan kemarin saya praktekan ya emang iya jadi si trimpot tersebut tidak berfungsi dengan baik alias tidak bisa diputar-putar gitu kan DCO nya itu tidak mau berubah dan setelah saya coba buka si diode thinner tersebut barulah si trimpot ini bisa berfungsi dengan baik jadi ya mungkin alasannya yaitu karena si resistor DCO nya ini sudah dirubah nilainya yang menggunakan 47k jadi si DCO tersebut yang mungkin tidak berfungsi karena di awal sudah ada tahanan 12 volt karena ya mungkin yang dibutuhkan oleh resistor DCO apa eh eh kapal Aduh maaf ini transistor ini nih transistor gain tersebut yang dibutuhkan mungkin 12 eh pol gitu kan tegangannya dan misukan di sini sudah dihambat oleh si resistor DCO tersebut makanya si trimpot dia tidak berfungsi dengan sempurna jadi ya intinya bisa teman-teman buka saja sih dioda thinner tersebut karena tidak akan bermasalah yang tidak akan menimbulkan akibat yang fatal walaupun tidak menggunakan thinner thinner itu kan hanya untuk menstabilkan tegangan saja yang lari ke transistor DCO tersebut dan di sini kan transistor DCO nya kan sudah dihambat oleh resistor DCO tersebut kan ya yang penilai 47k jadi Insya Allah aman sangat aman walaupun tanpa thinner dan nanti si trimpot nya pun bisa berfungsi dengan baik tapi untuk versi saya lain lagi di sini saya buang trimpot tersebut saya tidak pakai di sini langsung saya seri saja yaitu yang 47k seperti biasa saya seri dengan 47k lagi yang jadi yang resistor DCO yang 47k yang ini saya seri yang menggunakan dua biji saya seri 47k dan trimpot tersebut saya jamper langsung menggunakan resistor lagi yang bernilai bernilai 47k dan untuk resistor yang bernilai 8k2 untuk versi saya saya sudah ganti dengan yang bernilai 4k7 dan untuk resistor gain saya turunkan menggunakan yang 33k karena mungkin lebih jernih daripada 47k dan untuk resistor resonan saya naikkan sedikit nilainya ya dari 220 Ohm menjadi 330 Ohm jadi ya mungkin cuma itu saja ya otak atikan dari saya atau modifikasian dari saya di driver powernamek yang versi sekarang ya yang sudah menggunakan trimpot jadi mungkin itu saja kali ya pembahasan kali ini karena ya sengaja video ini saya buat singkat juga ya hanya untuk membalas satu apa salah satu komentar daripada teman saya yang seperti di awal dia mempunyai permasalahan hanya di bagian trimpotnya saja yang tidak bisa berfungsi dengan sempurna jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami oleh teman-teman dan apabila masih ada yang belum dipahami silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar dan juga mudah-mudahan di video tutorial yang singkat ini juga ya ada bermanfaat apa ada manfaatnya ya walaupun sedikit dan apabila bermanfaat bisa teman-teman like share komen dan jangan lupa di subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam audio di on the show media official video tutorial terima kasih Terima kasih telah menonton!